Pemirsa banyak cara dilakukan para pemudik untuk menumpahkan kerinduan akan kampung halaman mereka. Ada yang bernostalgia dengan berburu kuliner khas daerah Cirebon, Nasi Jamblang. Namun ada pula yang membeli tahu Aci Kastegal sebagai buah tangan ke Jakarta. Bagi para pemudik yang melintas di jalur pantura Cirebon, Jawa Barat, tidak sedikit yang singgah di warung-warung sepanjang jalan untuk sekedar mencicipi kuliner khas daerah Cirebon, yakni Nasi Jamblang. Mereka bukan hanya melepas lelah setelah menempuh perjalanan jauh untuk bersiap kembali ke Jakarta, tapi juga melepas rindu akan kuliner Nasi Jamblang yang nanti sesampainya mereka di Jakarta tentu tidak akan mudah lagi mereka dapatkan. Nasi Jamblang merupakan kuliner khas Cirebon yang terdiri dari nasi beserta lokok sederhana yang dibungkus dengan menggunakan daun jati. Harganya juga tidak terlalu mahal. Yang membuat kuliner ini diburu pemudik karena aroma daun jati inilah yang membuat khas daerah kuliner tersebut. Konsumen pun rela mengantri panjang hanya untuk mencicipi sajian kuliner tradisional Nasi Jamblang ini. Kono Nasi Jamblang ini merupakan makanan yang diperuntukkan bagi para pekerja paksa yang tengah membangun jalan raya Dendels. Awalnya menu lauk-pauk yang dihadirkan dalam Nasi Jamblang ini tidak kurang dari 10 jenis. Namun seiring perkembangan zaman, lauk yang bisa dikemati bertambah menjadi 40 jenis lauk dengan varian rasa yang berbeda. Mulai dari manis, asin, gurih, dan pedas. Sementara itu di Degal, Jawa Tengah, kuliner khas tahu aci juga menjadi buruan para pemudik, selain teh poci. Bahkan tidak jarang para pemudik membeli tahu aci dan teh poci sebagai buah tangan untuk dibawa ke Jakarta. Tahu aci ini sangat digemari bukan hanya karena rasanya yang gurih, tapi juga sangat cocok untuk makanan cemilan selama perjalanan jauh. Tidak sedikit pusat penjualan tahu aci di Serbu Pemudik, seperti yang terlihat di Jalan Dipenegora Tegal, Jawa Tengah. Para pemudik pun antri untuk mendapatkan makanan khas ini, baik yang sudah matang ataupun yang masih mentah. Ini bernampak pada omset penjualan dan penghasilan para pedagang tahu aci mengalami peningkatan. Jadi, bagi Anda yang hendak balik ke ibu kota dan melintasi daerah Pantura, tak ada salahnya untuk mencoba menu khas Nusantara ini. Tim Lebutan, Berita 1.